Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, bapak-bapak, ibu, ibu, ikhwan, dan akhwat, perkan-rekan yang saya muliakan semoga kita semua diberikan taufik, hidayah, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat oleh Allah SWT hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, kita bersyukur kepada Allah yang telah kembali mempertemukan kita memberikan kekuatan dan memberikan taufiknya sehingga kita bisa bersuah pada malam ahad ini guna mempertahankan kajian rutin kita karena berharap agar Allah berkenan menjadikan kajian kita malam ahad ini menjadi salah satu amalan-amalan kita yang paling Allah cintai pada hari kiamat kelak karena Nabi kita SAW bersabda amalan yang paling Allah cintai yang paling rutin yang paling langgeng yang paling continue walaupun cuma sedikit jadi walaupun cuma sedikit tapi kalau kita bisa continue maka itu yang paling dicintai oleh Allah SWT jadi pola pikir kita bukan hanya datang ke sebuah kajian atau milih kajian tapi kita juga harus berpikir pada saat kita memilih sebuah kajian kajian apa yang bisa saya datangi bukan hanya hari itu saja tapi setiap pekannya atau setiap pertemuannya kenapa demikian? karena itu yang paling dicintai oleh Allah SWT oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah SWT atas segala nikmatan karunia dan taufiknya sehingga kita berkumpul pada kesempatan kali ini dan sekali lagi hadirin ilmu itu baru bisa didapatkan ilmu itu baru bisa diraih ilmu itu baru bisa dirasakan keberkahannya jika kita tuntut secara rutin sebagaimana perkataan Al-Imam Az-Zuhri menroma ilma jumlatan zahaba'an hujumlatan barang siapa yang berusaha mendapatkan ilmu sekaligus dalam satu majelis maka akan hilang juga sekaligus karena ilmu itu dipelajari dari hari ke hari ilmu itu dipelajari dengan berganti silih bergantinya malam dan siang atau siang dan malam dan itu kaedah para ulama kaedah para ulama adalah pelan-pelan dan istiqomah pelan-pelan dan istiqomah pelan-pelan dan istiqomah itu kaedah yang harus kita camkan bersama-sama dan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi kita mempelajari masalah-masalah basic dan ini yang harus di konsumsi dan ini yang harus dipelajari oleh orang-orang yang pemula seperti kita ada sebuah kaedah menarik dijelaskan oleh para ulama diantara yang menjelaskan masalah ini adalah Sheikh Salih al-Usaimi beliau menyatakan beliau salah satu ulama besar anggota hai atau kibar ulama beliau menyatakan sebuah kaedah yang menarik beliau mengatakan bukan beliau sebenarnya beliau menukil kaedah ini dari lisan-lisan para ulama sebelumnya to'amul kibar sumus sigar to'amul kibar sumus sigar makanan yang biasa dimakan oleh orang-orang dewasa itu bisa jadi racun jika dikonsumsi oleh anak-anak jadi makanan yang dikonsumsi oleh orang dewasa itu bisa jadi racun jika dikonsumsi oleh anak-anak apa maknanya siapa yang bisa jelaskan dapat hadiah hadiahnya apa Pak? ini ya oh dapat buku nih ada buku terjemahan antum bisa bahasa Arab atau bahasa Indonesia? oh iya gimana? jadi karena makanan orang dewasa pencernaan anak bayi atau anak kecil itu bisa mampu mencerna? karena makanan orang dewasa pencernaan anak kecil belum mampu mencerna-nya benar sih tapi kita ini kajian ahli gizi atau kajian? saya agak bingung materi hari ini apa sih tentang gizi? bukan antum saya agak bingung dari dasar tidak mempelajari pelaku saya yang paling ekspert yang mungkin ulama mempelajarin jadi kita mempelajari dari dari bagian anak-anak yang belum pasti makan makanan yang iya jatuhal akhir antum dapat buku terjemahan antum mau buka atau mau uang? betul masya Allah jawabannya benar karena benar dapat uang juga jawabannya benar bukan bukan antum kasih dia iya sekali lagi namanya sebuah kaedah itu seringkali bukan sebuah teori yang mutlak untuk seluruh sisi begitu juga dengan kaedah ini ketika para ulama menyampaikan kaedah ini beliau atau mereka ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa as-sigur fil ilum orang-orang awam pemula dalam dunia ilmu itu gak boleh mempelajari atau mengkonsumsi ilmu-ilmu yang sudah advance yang sudah tingkat tinggi yang biasa dikonsumsi oleh para ulama-ulama atau para penuntut-penuntut ilmu yang sudah expert yang sudah berpengalaman kecuali dia sudah menyelesaikan tahap basic atau tahap fondasi jadi dia gak boleh membahas bab 19 kecuali dia sudah selesaikan bab 1 sampai bab 18 kalau dia langsung buka atau datangi kajian bab 15 itu racun buat dia bukan ilmu yang bermanfaat itu racun buat dia antum punya adik usia 2 minggu kira-kira kalau antum kasih ketoprak gimana rasa dia racun itu ketoprak apalagi bakso pinggir jalan kesukaan antum itu yang kalau sudah pakai saus sambalnya itu yang terus yang sampai merah pekat kasih mereka racun nah begitu juga dengan dunia ilmu walaupun kaedah ini sebagian pihak menyelewengkan dengan mengatakan gak perlu belajar tauhid gak perlu belajar akidah itu terlalu berat bukan bukan itu konteks para ulama mengatakan bukan ke arah sana tapi ilmu itu bertahap gak bisa langsung kejar sana kejar sini gak bisa racun dan itu bukan kita yang bicara bukan orang-orang di ruangan ini yang masih pemula ini para ulama besar yang mengatakan dan dalam mereka mereka kasih analogi yang dalam begitu dan sederhana tapi kena gitu liku lima koma kol setiap majelis setiap segmen itu ada bahasanya masing-masing menjadi masalah pada hari ini hadirin itu susah banget kita cegah artinya susah banget mengatur dosis orang awam kenapa? karena media komunikasi begitu luar biasa semuanya ada di gadget kita semuanya ada di sosial media semua kebuka Anto mau ilmu yang pre-basic sampai advance 4 ada pada hari ini beda dulu dulu mungkin kita pengen belajar misalnya bidetul mujtahid atau ilmu khilaf gak ada yang ini sekarang semuanya ada nah kalau Anto gak pintar gak cerdas karena banyak para ulama mengatakan banyak penuntut ilmu itu belum tahu kemana dia harus belajar dan apa kaedah belajar dan apa yang harus dia pelajari dia pertama kali dan itu akan mempengaruhi kualitasnya pada masa yang akan datang maka sekali lagi makanan orang dewasa bisa jadi racun jika dikonsumsi oleh anak-anak dan kita sedang mempelajari tentang aslul ilmi inti dari ilmu atau fondasi dari ilmu basic dari ilmu sebagaimana dikatakan Imam Ahmad aslul ilmi khasyatullah inti dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah jadi Anto gak mungkin bisa dapatkan ilmu bermanfaat dalam bab sholat dalam bab puasa dalam bab zakat dalam bab buyuk atau ekonomi atau jual beli dalam bab pernikahan dalam bab jihad dalam jab politik kalau Anto belum pernah mempelajari bab ini karena ini intinya ini tuh intinya kata para bulamak aslul ilmi khasyatullah inti dari ilmu itu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala inti dari sebuah kajian ketika mampu mencetak jamaah yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu jadi parameter kajian kita berhasil apa enggak malam ini kira-kira setelah satu tahun ngaji setelah dua tahun ngaji antum takut apa enggak sama Allah kalau enggak gagal nih kajian bukan loyal apa tidak dengan ustadznya bukan hanya sebatas penampilan penampilan penting tapi hanya penampilan satu dua hari bisa tapi yang harus dibangunkan menumbuhkan rasa ini sebagaimana dikeluarkan dalam kita Dural Mantur apa kata beliau leysa la ilmu bikathrati riwayah wa innama la ilmu khashyah ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan ilmu itu bukan banyaknya hafalan ilmu itu bukan banyaknya menyampaikan tapi ilmu itu rasa takut kepada Allah ucapan Abdullah bin Abbas bukan nyinyir dan mengkritik orang-orang yang punya hafalan banyak orang-orang yang jago dalam menyampaikan orang-orang yang diterima bukan itu menghafal penting menyampaikan adalah salah satu tugas inti para nabi dan rasul tapi yang beliau ingin tekankan ilmu itu bukan sekadar menghafal lo hadirin ilmu itu bukan kita kenal dengan seorang ustad gaul dengan mereka bukan walaupun itu penting tapi kalau kita dekat dengan para ustad hadir selalu di majelis-majelisnya aktif di sosial media tapi kita gak takut kepada Allah anda gak punya ilmu selisal ilmu bikatrati riwayah wa innama ilmu khasya ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan walaupun meriwayatkan itu penting tapi ilmu adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi coba kita rendungkan hadirin sekalian setelah kita ngaji berapa kali dalam seminggu kita mengatakan saya takut kepada Allah kalaupun bukan dari lisan kita hati kita bicara gitu ketika misalnya weekend mungkin anak belum ngaji istri belum ngaji atau suami belum ngaji terus ngajak ke tempat yang tidak halal pernah gak kita ngomong begitu ke dalam diri kita saya takut kepada Allah hadirin yang dirahmati ini inti ilmu inti ilmu itu takut kepada Allah sianuritas itu bukan pada pengalaman takut kepada Allah wa ta'ala selama apapun kita di dunia dakwah sebanyak apapun relasi kita lalu kita hafal just 30 just 29 kita mulai hafal arba'in tapi kita gak takut ketika kita melalai-lalaikan sholat misalnya kita tidak takut ketika kita ngomongin orang kita gak takut jatuh ke dalam ria dan sum'ah kita gak takut kepada kesyirikan kita gak takut ketika bicara ketika suara tinggi dihadapan suami atau ketika kita sebagai suami semena-mena kepada istri gak ada gunanya ilmu itu takut kepada Allah hadirin yang dirahmati oleh Allah kenapa ini yang menjadi inti ilmu atau salah satu fondasi ilmu karena kalau antum baca di dalam Al-Quran Semua ilmu yang disampaikan oleh para Rasul itu hanya bisa dipraktekan oleh orang-orang yang takut kepada Allah makanya mereka lah yang dituju oleh para Nabi dan Rasul apa kata Allah dalam surat Fatir ayat 18 Allah katakan Sesungguhnya kamu hanya mengingatkan orang-orang yang takut kepada Allah dan yang menegakkan sholat jadi peringatan ini hanya berguna untuk orang-orang yang takut kepada Allah yang gak takut gak ada gunanya mau dikasih tiga ayat empat ayat lima ayat gak ada gunanya yang hafal surat Yasin apa firman Allah dalam surat Yasin ayat 10 dan ayat 11 lagi-lagi pakai adawatul hasar dan kasar pengkhususan sesungguhnya yang engkau berikan peringatan hanya untuk orang-orang yang mengikuti peringatan dan takut kepada Allah walaupun dia gak melihat Allah subhanahu wa ta'ala jadi anda memberikan peringatan gak untuk semua orang untuk itu aja maksudnya apa hanya dia yang akan dapat pelajaran yang lain enggak yang lain gak akan dengar yang akan dengar ucapan anda yang akan dengar ucapan engkau nasihat engkau yang akan mengamalkan arahan para nabi yang akan menjalankan perintah yang diarahkan para nabi menjauhi larangan yang dilarang oleh para nabi hanya orang yang punya sifat takut kepada Allah yang lain gak akan diterima makanya Allah katakan yang kau kasih nasihat itu hanya itu aja yang lain gak akan maka kita balik kalau kita hanya jiping hanya datang gak ada perubahan maka tidak ada rasa takut di dalam hati kita gak ada jadi kalau kita ngaji kita ngaji udah berapa kali udah berapa bulan disini berapa bulan berapa belas kajian ini kajian yang kedua kalau 20 kajian gak ada perubahan gak diamalin tetap meremehkan gak ada perubahan tentang adab kepada Allah adab kepada Rasul gak girah ngajinya gak bertambah itu semakin males di masjid masih tetap ngobrol masih tetap main karena merasa gak diawasi oleh ustadznya berarti dalam hati kita tidak ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun penampilan kita udah nyunah katanya udah jenggotan udah cingkrang udah hijaban udah cadaran oke penampilan boleh tapi ada tendensi lain bukan karena Allah kalau karena Allah berubah makanya para Nabi dan para Rasul mereka ditekankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan peringatan kepada orang yang punya rasa takut orang yang punya rasa takut dan Al-Quran hanya untuk orang yang punya rasa takut apa kata Allah toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa terus ayat berikutnya apa illa tadhkiradan lima yakshah toha kita enggak toha in anzalna ma anzalna ma anzalna alaikal qur'ana litashqa kita ini enggak akan turunkan Al-Quran kepada engkau untuk menyulitkan engkau wahai Muhammad Al-Quran ini memberikan ketenangan kebahagiaan Al-Quran memberikan kesuksesan bukan untuk memberatkan bukan untuk menyulitkan bukan Al-Quran ini kata Allah illa tadhkirah Al-Quran hanyalah peringatan kepada siapa hadirin lima yakshah untuk orang-orang yang takut kepada Allah enggak semuanya hanya kepada orang yang takut kepada Allah maka kalau kita enggak pernah baca Al-Quran kita kita enggak takut kepada Allah gimana mau dapat peringatan baca aja enggak kalau kita enggak ada tertarik yang mengkaji tafsir Al-Quran kita enggak takut sama Allah enggak takut kok gitu aja ini Al-Quran kita bercermin untuk diri kita kita takut enggak sama Allah coba Al-Quran ini hanya untuk orang-orang yang takut yang enggak takut enggak akan kena gitu enggak akan kena jangankan pulang ke rumah berubah lagi enggak dikajian aja enggak akan kena enggak akan kena contoh di majelis ini salah satu ayat yang sering kita ulang-ulang adalah surat Al-Quran ayat dua tentang pentingnya diam ketika ayat itu dibacakan diam ketika ilmu itu disampaikan kalian itu jangan mengangkat suara di atas Nabi SAW Al-Imam Kurtubi mengatakan begitu Nabi meninggal yang dimaksud adalah sunnah Nabi SAW apa yang akan terjadi itu amal ibadah anda hancur dan anda enggak merasakan anda merasa fine-fine aja anda merasa udah ngaji tadi anda merasa salah satu orang yang terlibat di sebuah kajian tapi amal hancur kalau hati ini enggak punya rasa takut jangankan di kajian besoknya kumat lagi di kajian yang sama enggak ada gunanya tetap ngobrol bahkan ketika ustadnya menyampaikan Al-Hujur Tadu ngobrol ketawa-ketawa tenang tenang tadi hadirin hanya orang yang punya rasa takut yang mendapatkan manfaat dari Al-Quran kalau enggak punya rasa takut enggak mau hatam kitab A kitab B kitab C kitab D mau sudah ngaji sholat puasa zakat muamalat belajar riba belajar ini enggak ada perubahan enggak takut sama Allah itu hal yang perlu kita camkan hadirin yang dirahmati oleh Allah hadirin dan ketika kita berbicara bahwa salah satu fondasi dari ilmu adalah rasa takut Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali Rahimahullahu Ta'ala beliau menjelaskan ada tujuh sebab mengapa ilmu itu bisa menumbuhkan rasa takut kita akan mempelajari tujuh sebab itu kita mulai dari sebab sebab yang 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 kedua yang pertama kita akhirkan karena dengan keterbatasan yang yang pertama harus kita tekankan dan itu nanti kita tekankan di akhir kita masuk mulai dari sebab yang kedua kata Al-Imam Minur Rajab saya bacakan redaksinya biar kita langsung terhubung terkoneksi dengan para ulama kita أن العلم بتفاصيل أمر الله ونهيه وتصديق الجاز بذلك وبما يترتب عليه من الوعد والوعيت والثواب والإقاب مع tayق لمراقبة الله واتلائه ومشاهدته ومقته لعاصيه وخضور الكرام الكاتبين كل هذا يوجب الخشية وفعل المأمور وطرق المakhضور jelas? enggak oh enggak pikir antem lagi meresapi enggak kata Ibn Rajab sesungguhnya ilmu tentang perincian perintah perintah dan larangan larangan Allah dan mempercayai seluruh perintah dan larangan tersebut dan yang berkaitan dengan perintah dan larangan itu dari janji dan ancaman pahala dan hukuman ditambah lagi yakin bahwa Allah senantiasa melihat kita dan memantau kita menyaksikan kita ditambah lagi ilmu tentang kemurkaan Allah kepada orang-orang yang bermaksiat kepada dia dan kehadiran para malaikat-malaikat pencatat semua itu melahirkan rasa takut kepada Allah dan semua itu menjadi cambuk agar kita mengerjakan perintah dan menjauhi larangan jadi intinya hadirin semakin kita tahu ilmu tentang syariat Islam berkaitan dengan perintah larangan berkaitan dengan janji dan ancaman berkaitan dengan pahala dan hukuman ditambah lagi kita yakin Allah melihat kita lalu bukan hanya Allah melihat kita malaikat melihat kita semua itu akan melahirkan rasa takut makanya peribahasanya apa hadirin tak kenal maka tak takut kok sayang tak kenal maka tak takut gitu loh itu benar Antum pulang dari kajian ke terminal blok M dideketin sama preman nomor satunya terminal blok M tapi Antum gak tahu siapa dia gak tahu dia datengin dia tanya jam berapa terus dia pergi lagi mungkin karena jam Antum jelek gitu ya cuma 70 ribuan udah dia tanya jam pergi lagi terus Antum dideketin sama apa kondektor yang suka mangkal sana bang oh gak pucat mukanya bang kenapa pucat itu tadi dia dateng tuh abang kok senyum-senyum aja emangnya siapa itu tuh preman nomor satu disini bang preman nomor satu disini itu korbannya udah ke 721 abang yang ke 722 gitu dan mayoritas beradam sama dia namanya nambah semua jadi almarhum siapa almarhum siapa almarhum siapa kenapa kita gak deg-degan gak takut sama sekali karena kita gak tahu siapa ini orang gak tahu gak ngerti ini orang siapa oh santai kita tapi kalau kita tahu track recordnya udah deg-degan juga kita makanya rasa takut kita itu berbanding lurus dengan ilmu tentang substansi tersebut jadi kalau ingin takut ngaji itu poin yang pertama eh poin yang kedua itu otomatis tuh ketika kita takut ancaman-ancaman dari Allah bahwa ini lah ini haram ini dilarang itu akan tumbuh rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan tumbuh rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab kedua ini sederhana banget kalau kita pengen takut kita harus duduk di majlis ilmu kita harus baca ayat-ayat al-quran dan hadith-hadith dengan tulus dengan ikhlas gak ada kepentingan maka akan tumbuh rasa takut secara otomatis tak kenal maka tak takut gitu semakin kita kenal maka akan tumbuh rasa takut di dalam diri kita nah hadirin yang dirahmat lalu Ibn Rojab menjelaskan hal yang penting beliau mengatakan dan lalai terhadap perintah-perintah Allah larangan-larangan Allah adalah salah satu fondasi keburukan jadi kalau lalai kita lupa itu adalah fondasi keburukan dan itu adalah antitesis dari ilmu jadi lalai itu antitesis dari ilmu makanya kata Ibn Rojab jadi lalai atau bodoh atau gak ngerti itu antitesis dari ilmu dan itu adalah salah satu sumber keburukan oleh karena itu kata Ibn Rojab sekali lagi saya ulang orang yang punya syahwat saja itu belum tentu arahnya akan kemaksiat jadi orang yang syahwatnya menggebu-gebu itu belum tentu arahnya ke kemaksiatan dia akan menuju kemaksiatan jika syahwat bergabung dengan kelalayan dikawinkan dengan kelalayan jadi kalau syahwat saja itu belum tentu kepada kemaksiatan jadi kalau syahwat masih jomblo itu insyaallah masih banyak peluang besar dia ke ketahatan tapi kalau syahwat udah married sama kelalayan anaknya namanya siapa dosa sama maksiat dosa mungkin anak pertama namanya dosa anak kedua maksiat anak ketiga neraka itu bener saya ingin tanya di majelis ini tolong ngaku ya yang gak punya syahwat siapa angkat tangan coba angkat tangan yang gak punya nafsu syahwat gak punya pertanyaan kedua yang punya syahwat hawa nafsu sama perempuan siapa gak ada juga aduh saya takut disini jadi antum syahwatnya sama siapa yang angkat tangan cuma 17 tadi antum punya syahwat sama perempuan gak yaudah tapi gak masalah jadi tapi kenapa malam minggu ini antum habiskan disini antum kenapa gak hangout kenapa gak clubbing karena syahwatnya jomblo iya syahwatnya jomblo dia belum married sama kelalaian itulah firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 28 Allah berfirman oh ini filosofis dalam oleh Ibn Rajab tapi harus kita mikir dan mikir dengan hati kita kita udah belajar mikir itu dengan apa dengan hati ini filosofi kehidupan dan itu para ulama kita itu cerdas-cerdas luar biasa Allah mengatakan jangan anda ikuti orang yang hatinya kami lalaikan dari mengingat kami jadi pokoknya jangan ikuti orang yang lalai cukup enggak dan dia mengikuti hawa nafsunya kalau udah begitu maka gayanya tuh kalau udah begitu kalau udah udah married melampaui batas maksiat 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 dosa 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 gofla gofla sama syahwat saya pertama kali baca kalimat ini itu luar biasa yang luar ucap ya memang beliau pakarnya hadirin pakar fikir pakar taskiat unufus pakar akidah makanya beliau syahwat wahdah wahdallah la tastaqil bifi'lis sayyat illa ma'al jahal syahwat sendirian itu arahnya bukan ke hal-hal yang buruk ke kemaksiatan kecuali kalau dikawinkan sama kelalayan dan kebodohan Jadi itu, jadi Kita akan lanjutkan pada salat isya' Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Buat ibu-ibu sekalian Kalau suaranya dirasa kurang jelas Tolong segera infokan panitia Sehingga bisa segera dicari solusinya Dan gak perlu nunggu sampai kajian selesai Pas kajian selesai Ustadz saya mau kasih masukan Tadi suara Ustadz gak kedengeran Dari detik pertama sampai detik terakhir Kan percuma kita duduk gitu loh Jadi tolong sampaikan Dan semoga bisa langsung direspon Kayaknya sama aja nih Yang tadi aja lah Enak kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa manawla wa baat Ibu-ibu lebih jelas Oh ya Alhamdulillah Ya kita masih di sebab yang kedua Bahwa tidak kenal maka tidak takut Maka cara simple, cara otomatis Untuk menumbuhkan rasa takut adalah dengan belajar Dengan belajar Dan Antitesis dari ilmu adalah Kelalaian Ketika kita lalai Dan lalai itu dikawinkan dengan syahwat Maka itulah Rahim dari segala dosa Rahim dari segala maksiat Ada pun kalau Syahwat saja Maka belum tentu ke arah maksiat Jadi ternyata ada jomblo yang bagus juga ya Kalau syahwat saja Itu gak harus ke maksiat Tapi begitu syahwat Kawin dengan Kelalaian Maka lahirlah Dosa Lahirlah dosa Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28 tadi Dan janganlah anda mengikuti orang yang hatinya kami lalaikan Dan mengikuti hawa nafsunya Dan segala aktivitasnya itu melampaui batas Maksiat Dan khususnya buat Kita semua Khususnya buat teman-teman yang masih muda Atau yang Sudah tua juga boleh kali ya Boleh juga Kalau kita diajak Oleh teman Oleh pihak Yang udah kelihatan nih Lalai Dan mengikuti nafsu Allah kata Nuala tuti' Gak boleh ditaati Gak boleh diturutin Jadi teman kayak gitu Itu jangan ditaati hadirin Jadi kita lihat dia lalai Dia gak punya ilmu Dia ngikutin nafsu Gak boleh ditaati Kenapa? Wakana amruhu furopaw Itu aktivitasnya Itu pasti penuh dengan kemaksiatan Karena dua Hal ini sudah dikawinkan Jadi ini yang kita harus sampaikan Kita lihat teman nih Kita lihat Rekan kita Atau teman-teman di kantor Ini kalau pengikut hawa nafsu Dan lalai Jangan sekali-kali diikutin Jangan diikutin Kalau gak Pasti maksiat Pasti Yang lahir adalah Kemaksiatan Jangan ikuti orang-orang yang seperti itu Ini udah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini bisa kita lihat Dia lalai apa enggak Dia ingat gak sama Allah Subhanahu wa ta'ala Kan itu Agfalna qalbahu an-dhikrina Kan itu bisa lihat orang yang Gak ingat sama Allah Kalau ngomong tuh gak ingat sama Allah Kan keliatan hadirin Atau gak perlu jadi Imam Shafi Untuk bisa mensensor orang-orang Seperti ini Atau gak harus jadi Imam Ahmad Karena orang yang Hatinya lalai dari Mengingat Allah Itu ngomongnya gak karuan Ngomongnya gak pakai pattern Gak pakai pola Gampang ngomongin apa aja Temperament Emosional Gak ada doa kepada Allah Buat keputusan gak pakai istighara Dan kelihatan nafsunya gitu loh Apa sih nafsu Nafsu itu kan Orang yang menjadikan dirinya Sebagai parameter Gitu loh Itu nafsu Jadi like or dislike-nya Diri dia Jadi kalau orang Kalau sudah parameter Maju mundurnya Loncat tiarapnya Diri dia Yang dia suka Dia kerjain Yang dia gak suka Dia gak kerjain Itu hawa nafsu Jadi hantu melihat aja Kalau Sekali lagi Kalau kelalaian Digabungkan dengan hawa nafsu Itu maksiat Makanya kita lanjutkan Penjelasan Ibn Rajab Fa inna sahibal hawa Lawistahdara Hadihil umuril madhkura Wakanat mawujudatan Fi zikrihi La au jabat law Lakhasyal qami'an lihawa Orang-orang yang punya Hawa nafsu Kalau dia tidak lalai Dia punya ilmu Dan dia tidak lalai Lalu dia ingat tuh Perintah Allah Larangan Allah Bahwa Allah melihat dia Ancaman Bagi orang Yang melakukan kesyirikan Yang mempercayai Pihak yang mengklaim Tahu hal yang gaib Dia ingat tuh Wakanat mawujudda Fi zikrihi Dan hal-hal di atas Itu ada di dalam ingatannya Ada di dalam dirinya La au jabat law Lakhasyal qami'ah lihawa Maka itu akan melahirkan Rasa takut Yang akan Menekan Dan menahan Hawa nafsunya Jadi bisa dikontrol Hawa nafsunya bisa dikontrol Hawa nafsunya bisa dikontrol Hadirin yang dirahmati oleh Allah Dari sini kita bisa Mendapatkan pelajaran Pentingnya belajar Pentingnya belajar Baik ilmu yang diajarkan Belum kita ketahui Maupun Ilmu yang sedang diajarkan Itu sudah pernah kita pelajari Dan sudah kita ketahui dengan baik Kenapa? Karena kalau ilmu itu Sebelumnya kita ga tahu Maka akan jadi ilmu Di dalam diri kita Tapi kalau sudah kita ketahui Itu sebagai pengingat Agar kita ga lalai Pengingat agar kita Tidak lalai Makanya para sahabat Ketika ngaji Apa Kalimat yang Terlontar dari lisan-lisan mereka Ijlisu bina nu'minu sa'ah Kita duduk dulu Kita Charge lagi keimanan kita Pada saat ini Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala'an Umar Sebagaimana Riwayat yang dikulakan Ibn Abi Shaiba Itu pernah mengatakan Beliau kalau Ngajak satu atau dua temannya Untuk ngaji Beliau tarik tangannya Lalu beliau katakan Kumbina nazdat imana Berangkat ke majelis ta'lim Kita charge dulu Iman kita Kita inget-inget lagi Keimanan kita Kita tambah lagi Iman kita Kita tambah Iman Ini bisa jadi Kontennya Umar udah tau Tapi itu tadi Kalau kita ga diingetin Lalai Kalau kita ga diingetin Itu lalai Makanya apa kata Allah Dalam surat azhariyat Ayat 55 Inna zikratan fa'ul mu'minin Berilah peringatan At-taghir Kata lima Mak sa'adi Maknanya itu dua Yang pertama peringatan Yang kedua Pengulangan Kenapa? Karena peringatan Dan pengulangan Yan fa'ul mu'minin Itu manfaat Buat orang-orang beriman Jadi orang-orang beriman Itu ga jenuh Kalau ilmu itu diulang 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 Ga jenuh Kalau beriman Lagi-lagi Kalau Beriman Ga jenuh Ga ada jenuhnya Justru sebaliknya Orang-orang beriman itu Ketika diulang Apa kata Allah Dalam surat al-anfa Ayat 2 Inna mal mu'minun Al-ladhina Iza dhukir Allah Wajidat khudubuhum Wa iza tudiyat Aleyhim Ayatuh Zadatum imanan Semakin diulang Semakin beriman Siapa diantara Itu pernah Bosan Ketika Imam Solat maghribnya Kembali baca Al-Fatihah Ya Al-Fatihah lagi Gua pikir yang lain Gua udah 22 tahun Solat masjid ini Pasti openingnya Al-Fatihah Al-Fatihah Pengadaian lain Apa? Itu surat kan banyak Dasos 14 Openingnya An-Nabak Ar-Rahman Enggak Selalu Al-Fatihah Dibaca 17 kali Dalam sehari Bosan? Enggak bosan Siapa diantara Bosan Menghatamkan Al-Quranul Karim Orang itu kalau baca novel Satu kali baca Semangat Dua kali baca Mungkin masih semangat Tiga kali baca Empat kali baca Lima kali baca Bosan Terus tanya ini ada Triloginya gak sih Ini novel kan gitu Ditanya Tapi Quran Lima kali hatam Tujuh kali hatam Ini yang Ukuran jilid berapa Masih jilid satu Aku malah lagi nunggu Yang jilid kedua Semoga keluar Kan gak ada yang bilang begitu Ya Quran itu Hatam kan kurang Kan itu-itu aja ayatnya Al-Fatihah tujuh ayat An-Nas itu-itu aja ayatnya Al-Falak itu-itu aja Tapi itu pengulangan itu Bermanfaat Bagi orang-orang beriman Bermanfaat Bagi orang-orang beriman Salah satu manfaatnya Menghilangkan Kelalaian Itu manfaatnya Mungkin kita udah apal Tapi dengan diingatkan lagi Hilang itu lalai Dengan hilangnya kelalaian Maka akan tumbuh rasa takut Kepada Allah Dengan tumbuh rasa takut Kepada Allah Gak berani tuh kita maksiat Karena kan Masalahnya kan Maksiat itu lahir Dari perkawinannya Siapa sama siapa tadi Syahwat dan Kelalaian Berarti kalau Antum Mau tidak bermaksiat Yang harus Antum Hilangkan apa? Coba saya ngerti Siap gak Antum Menghilangkan syahwat Antum? Coba Coba tanya dulu Coba yang siap Angkat tangan Siap gak? Siapa yang siap Menghilangkan syahwatnya? Siap menghilangkan Nafsu Antum? Gak bisa Kok habis kajian Biasanya langsung cari makan Kok gimana? Itu bukan nafsu tuh Nafsu kan Nafsu makan Jadi artinya Kita gak Kita gak punya opsi Untuk menghilangkan syahwat Kan kita punya syahwat Jadi satu-satunya opsi Hilangkan kelalaian Sehingga tumbuh rasa takut Dan cara menghilangkan kelalaian Belajar Numin Sa'ah Kata para sahabat Ayo kita kembali beriman Sejenak saja Karena tadi kata Al-Imam Ibn Rajab Kata Al-Imam Ibn Rajab Orang yang Punya syahwat Dan dia tidak lalai Dia ingat Gitu kan Ya simpel aja Antum Antum ditunjuk-tunjuk orang Dicaci maki orang Antum punya syahwat apa enggak Syahwat antum Ketika ditunjuk-tunjuk orang Ditunjuk tuh Pakai Tunjuk gitu Kalau pakai jempol Masih enak Tunjuk Kita semua punya syahwat Apa yang membuat kita Enggak bales Kita ingat tuh Oh iya Ali Imran Masih terjemahkan Mampu menahan Amarah Mampu menahan Hawa Nafsu Salah terjemahannya juga Al-Qadhim Mampu menahan Amarah Dengar sabda Nabi Lataqdab walakal jannah Jangan marah Niscaya bagimu surga Takut kita Kalau kita marah Masuk neraka nih Enggak jadi tuh Kalau nafsu Udah pengen Sikat aja bang Sikat Sikat gitu kan Tapi kenapa kita Enggak nyikat dia Karena kita Enggak lalai Enggak lalai dari apa Enggak lalai dari hadith Nabi SAW Yang mengatakan Jangan marah Bagimu surga Kita takut tuh Kalau kita lepaskan Amarah kita Jangan-jangan Masuk neraka Gue nih Gitu Kan begitu Ada cewek cantik Depan antum Antum nafsu gak? Coba jujur Enggak Wah laki-laki lain Wah kepunya nafsu Tapi kalau antum Tidak gabungkan Antara nafsu Dan kelalaian Aman Gitu Enggak lalai Antum jadi ingat Bahwa hak majlis itu Godul Basar Ingat sabda Nabi Mata itu Berzina Dan zinanya Nador Melihat Gue takut Kalau Saya takut Kalau Pengen sih Pengen lihat Gitu loh Tapi Takut nanti Dipunis Berzina Nih mata Pada hari kiamat Jadi itu Jadi nafsu itu Itulah kata Ibn Rajab Nafsu itu Selama kita gak lalai Insya Allah aman 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 Yang masalah Nafsu Nikah sama siapa tadi Sama kelalaian Tapi kalau Dinikahkan dengan ilmu Cocok Sakinama Wadawa Rahmah Sama ilmu Tapi kalau Itu yang bikin Repot Kecuali Kalau antum Berniat Malam ini Antum ingin Kebiri nafsu Antum Kan repot Kebiri nafsu Antum Jangan Jangan sampai Lalai Jangan sampai Lalai Iya Itu sebab yang Kedua Sebab yang Kayaknya sampai Disini aja Dia hadirin Udah jam Segini Iya Kita Lanjutkan Pekan depan Insya Allah Karena Kita kasih kesempatan Buat sesi Tanya jawab Sesi tanya jawab Kadang-kadang Suka jadi anak Tiri di majelis kita Tapi sebelum itu Kita mau lihat Adik-adik Dimana Adik-adik Adik-adik Ya kamu lagi Yang lain Tapi Masya Allah Beliau ini Istiqomah Di Lini depan Kita butuh Wajah-wajah Yang lain juga Ada di lini depan Begitu maksudnya Pertanyaan nih Buat adik-adik Pertanyaan Pertanyaannya Kita kasih agak berat Dikit ya Buat Anak-anak kita Apa 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 makna Tauhid Uluhiyah Ayo coba Apa makna Tauhid Uluhiyah Ada gak Kamu tau gak Tauhid Tauhid Uluhiyah Mana Yang Adik-adik yang Perempuan Akhwat ada Tauhid Tauhid Uluhiyah Tau gak Keberatan ya Soalnya Berat soalnya Ada Ustaz Tau Ustaz Waduh Coba Ya siapa namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Kok gede Ini banget Udah akil balik Nama saya Putri Yosa Kamu Kamu saya berapa Ini buat Andek-andek SD kebawah Kamu TK 0 berapa Kan kesepakatan kita TK kebawah Eh TK kebawah SD kebawah Aku tahu Ya ini Ini benar nih Ayo Jangan malu Kamu namanya siapa Sabria Siapa saya Sabria 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 kelas berapa Dua Dua SMP SD SD Oke Apa Sabria Mana Tauhid Uluhiyah Kuyakini 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 Bahwa Allah Yang Adalah Zat yang berhak Diibadahi Masya Allah Sabria Belajar di mana Belajar di mana Di sekolah Masya Allah Antum gak boleh Suudhan Sama orang Kita belajar di sekolah Belajar di sekolah Belajar di sekolah Karena ulama mengatakan Al-Ummu Madrasatun Ibu itu Sekolah Ibu itu sekolah Cerdas nih Harus dapet dua Hadiahnya Makasih banyak Sabria Sabria Masya Allah Makasih ya Nanti dapet hadiah Yang laki-laki Mau nanya Mau jawab juga Cukup ya Ini pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Jazawallah khair Atas kesempatan Untuk bertanya Dan membacakan pertanyaan ini Semoga Ustaz Selalu dalam melindungi Allah Dan juga kita semua Amin Ustaz Saya ingin bertanya Bagaimana sebaiknya Adab kita Dalam menghormati Kepercayaan Dan Berdakwah Terhadap orang kafir Saat ini Ustaz Ustaz Seringkali membahas Isu-isu yang dianggap Kontra dengan Agama Islam Di Ruang publik Dan disebarkan Di medsos Sehingga seringkali Menimbulkan Perserisihan Lalu mengenai Ya intinya Saya sudah tahu Ya terima kasih Hadirin Yang dirahmatinya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama Untuk kita Orang awam Kembalikan Semua isu Kepada Para ulama Sebagaimana Firman Allah Dalam surat An-Nisa Ayat 83 An-Nisa Ayat 83 Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Surat An-Nisa Ayat 83 Ini Dan jika Datang Kepada mereka Perkara Yang berkaitan Dengan Stabilitas Keamanan Atau Rasa takut Itu mereka Langsung Menyebarkan Walau Radduhu Ilar Rasul Wa Ila Ulil Amri Minhum La Alimahu Lathina Istan Bitun Minhum Kalau Saja Mereka Kembalikan Kepada Rasul Dan Kepada Ulama Ulil Amri Maka Para pakar Akan Bisa Mengurai Dan Menyempulkan Hukum Dalam Kasus Tersebut Maka Masalah Masalah Yang berkaitan Dengan Keumatan Itu dikembalikan Kepada Para ulama-ulama Khususnya Para ulama-ulama Senior Para ahli ilmu Yang terbukti Kewaraannya Dan menguasai Masalah tersebut Kembali ke Kajian kita Bahwa Sekali lagi Ahli ilmu Yang ditanya Yang pertama Punya kapasitas Berijtihad Di permasalahan tersebut Dan Ijtihad Empat syarat Ada yang masih ingat Nggak Syarat Istihad apa aja Antum Gak usah 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 Terima kasih Ya jadi kembali Kepada para ulama Dan kembali Kepada Yang memiliki Empat syarat Tersebut Mengetahui seluruh Dalil dalam Masalah itu Yang kedua Mengerti ilmu Sulfiki Tahu masalah Ijma' dan khilaf Dan mengerti Bahasa Arab Lalu dia punya Kewaraan Dia takut Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Itu hal yang Pertama Hal yang kedua Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wata'ala Menghormati Kepercayaan Dan berdakwah Kepada orang kafir Itu Yang paling Bagus Profilnya Adalah Nabi kita Sallallahu Adehi Wasallam Mari kita Lihat beliau Dan kesimpulannya Adalah Beliau bisa Menyampaikan Kebenaran tersebut Dengan Begitu elegan Dengan Berkelas Dengan Santun Dengan Baik Namun Tetap Ilmiah Dan menjaga Keotentikan Sebuah Kebenaran Nah itu Yang harus kita Lakukan Itu yang harus kita Lakukan Dan beliau Menghindari Dan melarang kita Untuk mencacimaki Dan itu Digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah berfirman Dalam surat Al-An'am Ayat 108 Dan janganlah Kalian Mencelah Sesembahan Yang Mereka Sembah Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa? Karena salah satu Efeknya Mereka akan Mencelah Allah Karena Dendam Kepada Kalian Tanpa ilmu Karena marah Karena akhirnya Cacimaki Jadi ayat ini Menunjukkan Tidak boleh pakai Cara-cara Yang tidak Bijak Hadirin yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu poin yang harus kita Camkan Bersama-sama Selamat menikmati dan tambahan lagi sesuatu yang tidak berharga itu tidak perlu kita hargai hadirin sesuatu yang tidak berharga itu tidak perlu kita hargai antum pulang ketemu debu, antum jangan ambil terus antum jual, tidak laku karena itu tidak berharga dan tidak semua hal yang yang beredar khususnya di dunia sosmed atau dunia maya itu tepat untuk ditanggapi, ingat agama kita mengajarkan kita untuk berkelas, tapi bukan berarti semuanya kita diamkan oleh karena itu poinnya tadi dalam surat Andisa 83 kita kembalikan kepada ahli ilmu apalagi zaman fitnah seperti sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ana Itin bertanya saat ini kondisi rumah tangga kami berada di ujung tanduk bahkan saya dan istri sudah membahas tentang langkah perceraian suasana komunikasi semakin dingin apa yang harus kami lakukan mohon nasihat dari Ustaz terima kasih yang pertama istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala istighfar dan taubat jadi pertama bukan membahas tentang perceraian dulu sudahkah beristighfar kepada Allah sudahkah bertawbat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau belum istighfar belum bertawbat ya masalah tidak akan hilang hadirin Allah berfirman dalam surat Andisa ayat 79 dan apapun yang menipa kamu dari keburukan itu dari diri kamu sendiri jadi suami istighfar taubat istri istighfar dan taubat ini konsepnya seluruh masalah kalau seluruh masalah rumah tangga kalau konsepnya suami istighfar dan taubat istri istighfar dan taubat clear gak masalah clear masalah itu meruncing kenapa karena istri menyalahkan suami suaminya lain istri itu yang jadi masalah separah apapun separah apapun masalah rumah tangga kalau istri bilang aku yang salah suaminya bilang aku yang salah itu clear Tuhan tenang sefatal apapun sefatal apapun yang jadi masalah tunjuk-tunjukkan dan ini bukan mengatakan bahwa membela salah satu pihak ini gak ada yang dibela orang kita katakan dua-duanya salah dua-duanya salah dua-duanya berdosa kulu bani adam khata waku luh khata inat tawabun setiap anak adam banyak melakukan kesalahan dan yang paling banyak melakukan dan yang paling baik diantara mereka yang paling banyak bertawabat jadi jangan ada yang merasa sok suci selama masih gak aku manusia enggak itu salah suami saya pak ustad mbak manusia mas bukan ya masih sih ya kata nabi setiap manusia banyak melakukan kesalahan coba misalnya suami jarang pulang pulang jam dua malam pulang jam dua malam atau udah gak pulang dua hari gitu loh begitu sampai rumah istrinya nangis terus bilang maafin aku mas aku yang salah kira-kira clear gak mas salah belum kan iya kalau suaminya gak tau diri iya emang kamu yang salah untung senyadar belum belum clear nanti lalu suaminya bilang enggak aku yang salah gitu loh salah pulang ke rumah pulang ke rumah orang lain ternyata bahaya tuh ya jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah jadi kalau dua-duanya minta maaf selesai tapi kalau kamu tuh dari mana aja sih lihat anak-anak kamu tuh gitu suruh ngeliat padahal dari tadi udah keliatan jadi itu hanya menambah masalah coba deh dicoba semua menyalahkan diri masing-masing kita nih terlalu jago menyalahkan orang sehingga agak tumpul ke diri sendiri ada beberapa kali saya berbincang dengan guru kita ustadz saya juga ustadz Abdullah Zain Hafizahullah salah satu dari beberapa pembincangan terus beliau bilang memang salah satu yang paling susah itu menyalahkan diri sendiri dan itu sifat yang mahal kalau antum bisa punya sifat seperti itu maka beruntunglah karena hanya orang-orang pilihan yang punya mental menyalahkan diri sendiri karena itu mentalnya para nabi dan rosul bayangkan nabi Yunus ketika dimakan oleh ikan apa doanya apa mental beliau la ilaha ila anta subhanaka inni kuntu benar gak itu la ilaha ila anta tidak ada adat yang berhak dibanding kecuali engkau ya Allah subhanaka mahasuci engkau terus apa inni kuntu minadzolimin atau inna qawmi kanu minadzolimin inni kuntu minadzolimin ya Allah aku ini dhalimin bukan mengatakan inna qawmi kanu minadzolimin kaumku itu emang dhalimin ya Allah itu gara-gara mereka gak menerima aku akhirnya begini nih udah azab aja ya Allah enggak nabi Yunus padahal kan yang yang durhaka sama Allah kaumnya yang kufur kan kaumnya tapi inni kuntu minadzolimin ini mentalnya para nabi jadi latihan kita salahkan diri diri kita karena jadi itu yang pertama perbanyak istighfar dan doa terus yang kedua jangan berbicara perceraian kecuali setelah kita sudah berjuang sekuat tenaga semaksimal mungkin fattakullaha mastata'atum bertakwalah kepada Allah dalam mempertahankan rumah tangga kita mastata'atum semampu dan sekuat tenaga kita karena taufik hidayah itu gak Allah kasih kecuali kita sudah berusaha bertakwa kepada Allah semampu kita barang siapa yang bertakwa bertakwa seperti apa ulama kan mengatakan bertakwa semaksimal mungkin baru Allah kasih jalan keluar yang jadi masalah mayoritas orang-orang bercerai belum bertakwa kepada Allah semampu dan semaksimal mungkin jadi harus bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin baru bicara perceraian kalau belum fight dulu fight dulu apa yang sudah antum sudah lakukan sudah bangun tiap malam atau belum sudah nangis belum di sepertiga malam terakhir sudah banyak pikir atau belum sudah banyak sedekah atau belum sudah ngaji atau belum sudah ngerti belum konsep manajemen konflik di dalam fikir Islam kalau belum ya belajar dulu dan hadirin kalau antum main cerai aja tanpa berusaha sekuat tenaga endingnya apa sih endingnya divorce endingnya benar-benar berpisah bercerai terus yang statusnya sekarang sudah duda yang duda menikah lalu yang janda menikah kalau dia punya kalau sekali lagi kalau dia gak punya mental menyalahkan diri sendiri secara positif lalu dia perbaiki lalu dia berjuang sekuat tenaga kira-kira ketika menikah yang kedua itu pernikahan kedua akan langgeng-langgeng aja kayak jalan tol atau akan ada banyak masalah lagi susah ya kan tuh gak punya pengalaman sih yang pernah yang nikah udah dua kali lancar atau akan ada masalah lagi kayak jalan tol gak oh jalan tol aja macet sekarang sekarang ganjil genap jalan tol jadi pasti akan ada masalah lalu kita akan selesaikan masalah dipernikahan kedua dengan gaya kita dipernikahan pertama yaudah lingkaran syetan aja terus tuh nanti cerai nanti merit lagi cerai merit lagi begitu karena akar masalahnya gak diperbaiki karena gampang nyerah kenapa? karena gampang nyalain orang gitu tapi kalau antum fight semaksimal mungkin lalu antum muhasabah perbaiki diri kalau pun harus bercerai pernikahan kedua itu akan beda karena mentalnya beda karena antum sudah tahu blind spot antum dan blind spot itu tidak akan kita ketahui kalau kita tidak mengintrospeksi diri dan mengakui kesalahan diri kita sendiri lalu tentu yang paling penting jujur sama Allah subhanahu wa ta'ala jujur sama Allah subhanahu wa ta'ala ini penting hadirin dan ini akan selalu saya ingatkan terus inti menyelesaikan masalah rumah tangga itu bukan dari sisi fikih tapi dari sisi iman dan hati Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 35 ketika masalah rumah tangga sudah deadlock sudah deadlock sudah tidak bisa dinasehatin sudah tidak bisa diboykot sudah tidak bisa dipukul secara syari'i apa kata Allah i yurida islah yu wafiqillahu baynahumah apabila kedua belah pihak hakam tapi hakam itu mewakili pihak suami dan pihak istri kalau kedua belah pihak suami dan istri yurida apa arti yurida iroda punya niat baik ingin islah niat diamanan hati orang gak mungkin punya niat baik kecuali kalau imannya baik kepada Allah akidahnya baik tauhidnya baik apa yang terjadi yu wafiqillahu baynahumah Allah akan islahkan mereka berdua tapi yang jadi masalah ego yang main yang jadi masalah nafsu yang berbicara yang jadi masalah keangkuhan yang memonopoli ya gak akan islah mau kasih 30 ayat juga gak selesai orang tetap tapi kan tapi kan tapi kan tapi kan dia yang salah tapi kan dia yang selingkuh tapi kan dia yang main sama pelakor nanti jawab tapi kan dia juga balas saya satu-satu dengan pebinor gimana selesai iya kalau begitu ya terusnya gak ada makanya iya saya salah coba dua-duanya ngaku iya saya salah ayo kita perbaiki bersama selesai ini masalah itu gak ada niat baik kan ini kan masalah keikhlasan ini kan masalah keikhlasan semua semangat hadis itu masalah keikhlasan berarti gak ada keikhlasan di dalam rumah tangga kita kalau masalah rumah tangga gak clear gitu aja dia udah ada pun masalah talak masalah khulu itu simple yang beratnya ini ngakunya ini tanpa meremehkan ya tetapi sekali lagi masalah halal haram kalau hati sudah siap tauhid sudah mantap itu clear dalam hitungan detik kenapa ini gak clear-clear ini bukan masalah halal haram ini masalah imannya bermasalah jangankan masalah rumah tangga kalau tauhid dan iman itu clear itu Madinah, Steril, Khomar gak sampai 1x24 jam kan gitu cukup Allah turunkan surat Al-Ma'idah ayat 90 steril Madinah satu kota steril Khomar gak lebih gak gak genap 1x24 jam satu kota tuh apalagi cuman seorang atau sebuah pasangan Pak Sutri satu kota clear ya coba deh jujur sama Allah SWT dan ini untuk diri saya diri antum semua iuridah islah kalau kedua belah pihak niat baik ikhlas jujur sama Allah pengen islah yang jadi masalah yang pengen islah tuh mulut doang hati tuh pengen di dewa-dewakan terus sama si istri kalau kita suami kalau kita istri hati itu pengen dia puja-puja terus sama laki-laki itu yang jadi masalah itu kan dan kita gak bicara hasil research kita gak bicara quote dari seorang filosof kita bicara an-nisa ayat 35 Allah yang berfirman Allah dan selalu libatkan Allahu Jalla wa'ala Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz seharusnya bagaimana seorang penuntut ilmu mengatur jam tidurnya karena terkadang kita semangat belajar sampai begadang tapi di paginya tertidur lelap juga banyak kisah para ulama yang mereka sering begadang untuk belajar jadi kita termotivasi untuk belajar lebih semangat ya terima kasih jasalah khairan tentu saja yang pertama hukum asalnya sunahnya itu kita tidur cepat tetapi ada pengecualian-pengecualian ada pengecualian-pengecualian ini hukum asal kalau ada masalah yang lebih besar maka gak ada masalah begadang seperti ribat jaga perbatasan coba kalau antum ditugaskan jaga perbatasan wilayah komuslimin lalu antum pakai hadith tidur pada isya kira-kira itu berapa kali kebobolan sama musuh ya namanya ribat itu begadang mas tapi ini hadithnya sohiyah makanya kan ulama itu gak hanya baca satu hadith itu bedanya orang awam sama ahli ilmu ahli ilmu itu komprehensif ngerti bagaimana mengkomparasikan dua ibadah yang sama-sama bagus nah diantaranya juga adalah menuntut ilmu seperti Abu Hurairah dan banyak para ulama yang lain dan beberapa kisahnya sudah kita sebutkan disini nah walau ta'ala alam yang berbicara juga masih banyak kekurangan dalam masalah ini tapi secara teori hadirin yang dirahmati oleh Allah yang pertama minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus yang kedua jujur sama Allah jujur pengen belajar jujur pengen ibadah sholat gitu loh jujur insya Allah bisa intasdukillah hayasdukka jika kita jujur sama Allah akan wujudkan terus yang ketiga antum tidurnya jangan 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 senyaman mungkin gitu loh jangan senyaman mungkin saya tahu ada penuntut ilmu itu kalau dia ingin baca itu dia gak tidur di tempat tidur dia tidur di bangku gitu loh jadi kalau pas ketiduran udah begitu aja nanti mau gak mau jadi kalau dia udah capek jam 1 udah capek kan lalu ketiduran sambil duduk itu gak pakai beker setengah 3 udah bangun karena punggungnya pegel-pegel iya beneran dan emang niatnya begitu biar gak kebablasan jam 1 tidurnya setengah 2 itu jam ini emang setengah 4 udah bangun lagi jadi dia tidur gak di tempat tidur padahal ada tempat tidur dia mau belajar tidur di bangku itu salah satu contoh tapi bangku sekarang enak-enak semua ya udah begitu-begitu semua ada bangku yang bener-bener bangku itu bangku SD Antum bangku SMP Antum itu begitu tapi saya waktu sholat nyinyak-nyinyak aja Pak Ustaz tidurnya itu juga pegel tapi Alhamdulillah sih nyenyak kalau gitu lah perbanyak doa lah sama Allah SWT biar Allah menjaga Antum dari syaitan ya jadi terus pakai jambeker kalau satu kurang dua dua kurang tiga tiga kurang empat kurang juga lima gitu Antum di kos-kosan enam gitu tujuh kalinya kalau Antum gak bangun tetangga bangun ada yang begitu dianya sih gak bangun temen yang bangun temennya kan bangunnya pakai emosi jadi dia bangun juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz mau tanya bagaimana jika kita menginginkan walima secara syari'i namun orang tua tidak mengizinkan mohon nasihatnya Ya yang pertama kita akui bahwa memperjuangkan walima secara syari'i itu gak mudah kenapa demikian karena walima itu diklaim oleh masyarakat kita menjadi sebuah acara yang sangat sakral yang merupakan yang merupakan yang merupakan kesatuan antara dua keluarga besar jadi ini bukan acara dua mempelai dua keluarga besar jadi kalau Antum ingin perjuangkan Antum harus taklukan dua keluarga besar itu masalahnya jadi bayangkan memberikan pengertian sama ayah ibu aja kan susahnya setengah mati itu kadang-kadang ini ayah ibu mertua terus terkadang om tante belum kalau kakek nenek ada gitu loh dan mereka udah punya list segala macem itu gak mudah jadi memang ini sangat berat ini berat dan semua mengklaim itu acara dia itu acara dia jadi misalnya orang tua Antum udah setuju itu nenek belum tentu setuju tuh dan kalau ibu Antum bilang enggak ini kan anakku nih ma ya anakmu tapi itu kan cucukku juga gitu katanya jadi semua merasa memiliki kalau sudah pernikahan nah tapi yang harus kita lakukan adalah bertakwa kepada Allah semampu dan semaksimal mungkin lagi-lagi jujur lah sama Allah terus lobby dengan baik-baik bicara tuh baik-baik dan kalau Antum gak bisa bicara dan Antum kenal seorang ahli ilmu atau ustad Antum misalnya buat pengajian keluarga suruh temanya tentang masalah itu dijelaskan keutamaannya pentingnya terus apa yang didapet benefit apa yang diperoleh bahwa ini itu menentukan juga perjalanan bakteran mereka berdua itu dijelaskan terus bahayanya kalau gak demikian pelan-pelan gitu terus coba kalau sudah deadlock kalau sudah deadlock udah gak bisa nih Antum ingin nikah sama seorang akhwat atau akhwat pengen nikah dengan seorang ikhwan udah semua cara dicoba udah dirayu baik Antum kasih hadiah Antum kirim apalah gak mau juga terus di ultimatum sama orang tuanya pakai cara begini saya gak mau cara syari'i atau batalkan pernikahan dengan anak saya gimana kira-kira Antum batalkan gak mana mau lihat mental Antum sekuat apa sih batalkan gak ini wanitanya apa namanya udah setuju tapi orang tuanya gak setuju Antum batalkan gak udah coba udah istiqoro udah minta pertolongan udah berjuang gitu loh Antum batalkan gak gimana batalkan gak yang batalkan coba angkat tangan yang batalkan gak ada yang gak batalkan gak ada juga bingung saya maunya apa sih jawabannya disinilah kaedah fikih yang berbunyi bab ta'arud bainal maslahat wal mafsada atau ta'arud bainal maslahatain Antum jangan langsung emosi bilang batalkan tapi Antum jangan rimu-rimu aja Antum harus lakukan studi komparatif artinya calon Antum itu layak gak diperjuangkan karena banyak wanita-wanita soleha ta'at akhlaknya baik cantik kona'ah sabar tapi terpenjara dengan aturan keluarga yang tidak sesuai dengan syari'i betul gak para akhwat di belakang? betul jadi kalau semuanya mundur ya dia jadi perawan tua enggak dong enggak ada yang mau sama dia gitu loh jadi Antum lihat nih bergening akhwat tersebut kuat apa enggak? gitu kalau memang soleha jago bahasa Arab hafidhah kira asab'ah hafal bukhari ya bismillah maju aja sambil berusaha menekan yang bisa Antum tekan karena mudorot dua jam lebih kecil daripada mudorot Antum gak dapatkan wanita seperti itu gitu tapi kalau misalnya nih contoh di depan Antum ada wanita cantik kona'ah ahli tahajud hafalan 30 juz lalu hafal bukhari deadlock gitu loh deadlock kira-kira Antum maju apa enggak? Antum melihat tenang jangan sambar dulu Antum melihat ada opsi lain enggak? gitu oh ternyata ada juga gitu loh ada juga nih namanya Khadijah tapi Pak Ustadz ini yang satu ini misalnya namanya Sumaya Sumaya itu tadi apa? kona'ah terus hafal apa? hafal Quran ahli tahajud hafal bukhari ya Antum melihat tuh ini Khadijah ternyata orang tuanya udah ngerti ahlan wasahlan cantik sama cantik sama Sumaya kona'ah sama kona'ahnya juga hafal ini Sumaya 30 juz ini 30 juz punya sana 3 gitu ini Soi Bukhari ini Bukhari Muslim mutafakun alayh ya Antum pindah aja gitu gitu ya jadi jangan kayaknya dunia itu sempit enggak dunia itu luas Ustadz itu melihat dulu ada opsi lain enggak ya kalau enggak ada ya maju kalau ada ini aja lempeng semua gitu loh ya jelas ini kalau gini-gini cepat Assalamualaikum Ustadz semoga Ustadz selalu menjaga semoga Allah selalu menjaga Antum dan keluarga begitu juga yang bertanya dan kita semua Ana ingin bertanya apakah makan dan minum dalam majelis ilmu bisa mempengaruhi ilmu yang kita terima misalnya makan permen dan minum air putih ya terima kasih Jawa Sallallahu Alaihi Wasallam pertanyaan tergantung kalau misalnya emang Antum butuh minum dan ada Hajat Syar'ilah itu enggak ada masalah sama sekali tapi kalau jelas ini hanya kebiasaan dan memalingkan ini juga penting memalingkan kita dari dari ilmu itu sendiri membuat kita enggak fokus maka ini mengurangi keberkahan ini mengurangi keberkahan dan kita akan bahas khusus masalah ini di waktunya jadi banyak para ulama dulu itu mereka tuh sampai beli ikan segar dan enggak sempat makan sampai tuh ikan mau basi gitu loh itu bisa tuh jadi ditahan lah kita kita kedatangan menteri itu lapar kita tahan kita tahan masa ini dihadapan firman Allah dan sunnah Nabi enggak bisa ditahan jadi setiap aktivitas kalau membuat kita enggak konsen atau kurang konsen dari ilmu itu akan menghilangkan keberkahan gitu loh makanya coba hidari bawa pokoknya bawa apa aja bawa kue-kuean bawa rantang bawa rujak kadang-kadang itu memang diskenariokan udah janjian sama yang lain pokoknya lo bawa ke dondong lo mangga muda gue ngeracek sambalnya gitu akhirnya jadi itu rujakan pas in alhamdulillah nah ini enggak benar hadirin sekalian itu ngurangin keberkahan Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam anak mau bertanya kemarin Ustaz bercerita tentang Imam Sha'bi diantaranya Ustaz mengutip perkataan ulama tentang Imam Sha'bi dikatakan wa Imam Sha'bi adalah ulama yang paling sering bilang saya tidak tahu hal itu karena Imam Sha'bi takut kepada Allah yang saya ingin tanyakan apakah menyembunyikan ilmu itu boleh Ustaz sementara orang-orang awam butuh jawaban dari ulama yang ahli di bidang agama ya terima kasih ini pertanyaan pernah ditanyakan ke salah satu ulama senior ulama kibar yaitu Sheikh Abdul Karim Al-Khudair Sheikh Abdul Karim Al-Khudair salah satu ulama senior pada hari ini belum pernah ditanya gitu apa hukumnya kalau seorang ahli ilmu tahu jawabannya tapi dia tidak mau jawab karena takut warok kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya nukilkan secara makna saja penjelasan dari Sheikh Abdul Karim Al-Khudair hafizhu Allah wa ta'ala sudah menjelaskan bahwa kita harus berada di sikap yang yang moderat tidak bermudah-mudahan dalam berfatwa karena kita tahu bahwa bermudah-mudahan dalam berfatwa itu bisa menjetuhkan kita ke dalam berbicara tentang Allah tanpa ilmu dan ancamannya berat dan dosanya tidak kecil dosanya tidak kecil dan efeknya kalau salah jauh fatal tapi di sisi lain kita tahu bahwa dosa juga orang yang menyemunyikan ilmu intinya adalah kata Sheikh bahwa menjawab pertanyaan hukumnya Fardu Kifaya kalau sudah ada yang menjawab kita tidak wajib menjawab maka hendaknya seseorang menjaga dari sisi itu kalau sudah ada ahli ilmu yang meng-cover dia senang gitu Alhamdulillah sudah di-cover makanya itu kan yang kita bawakan berkali-kali bagaimana para sahabat mereka ingin saudaranya yang menjawab dan mereka sering tanya dia saja tanya dia saja sampai balik ke orang yang pertama nah budaya ini ini kurang kita kurang kita kembangkan pada hari ini jadi tanya tanya itu Ustaz-Ustaz ini sudah bilang gini udah oke yaudah pegang aja Ustaz itu udah kan udah dijawab kecuali kalau jawabannya tidak ilmiah atau salah fatal tapi kalau jawabannya ilmiah udah kita itu udah dijawab tapi kalau ternyata gak ada yang jawab dan dia butuh maka kaedah usul fikir apa menunda keterangan ketika benar-benar dibutuhkan itu tidak diperbolehkan kalau kita mampu lagi-lagi kalau kita mampu jadi menunda penjelasan ketika dibutuhkan itu tidak diperbolehkan kalau kita mampu menjawabnya atau kalau kita bisa jadi misalnya Antum dapat telpon dari teman Antum di Palembang Mas Antum udah khatam tuh bab memandikan dan mengkavani jenazah dan tahu dalilnya udah belajar udah ujian udah benar semua terus Mas Ibu saya meninggal nih kodololah hari ini bisa tolong terangkan ke saya gak gimana prosesinya aduh aku lagi malas nih hari ini minggu depan aja ya ya Allah minggu depan gimana tuh Ibu hasilnya jadi dia harus dapat keterangan pada hari itu kalau dia gak dapat dan kita mampu maka kita ber berdosa keculik kalau kita gak bisa atau kita ada hajat dan lain sebagainya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ustaz bagaimana adab dalam memanggil orang yang lebih tua dari kita tetapi orang itu tidak terlalu tua orang tua tapi gak terlalu tua orang tua yang awet muda apakah boleh dengan panggilan Bang Ah atau Mas Ah yang pertama yang pertama boleh asal Makhrasnya benar Ho gitu Bang Ah Mas Ah karena kalau Ho jadi H agak buat fitnah ya iya ya kan ini kan Ah itu kan dari Ho Bang Ah Mas Ah coba untuk mengganti hak hak kecil lagi bukan hak gitu hak bahaya nih gak usah kita praktekan ya tapi bisa fitnah jadi yang pertama yang kedua gak harus begini gitu loh masalah panggilan itu itu masalah uruf al-adatu muhakkamah dalam kaedah fikih kultur budaya adat kebiasaan yang sudah mendarat daging dan itu diakui oleh mayoritas masyarakat selama tidak menyelesihi syariat maka bisa dijadikan patokan gak masalah kita panggil mas boleh tapi kan udah udah jenggotan terus kenapa emang kalau apa namanya udah jenggotan gak boleh kita panggil mas ya kalau udah jenggotan gak boleh dipanggil mbak bukan mas mas boleh ya kan mbak ya gak boleh dia marah kalau kita panggil mbak kalau mas insya Allah gak marah jadi gak harus pakai mas ah gitu apalagi ho'an itu belum fasi ya kayak tadi gitu ya bagi yang akhwat juga gitu gak perlu pakai ka uh gitu ka uh terus sama mbak uh gak perlu cukup mbak atau bang gitu loh karena kadang-kadang kita terlalu semangat ya kayak misalnya kita pengen ngikutin orang Arab jadi kan misalnya istri antum namanya apa misalnya istrinya berusak lah Keisa ya kan bisa dipanggil Umi Keisa karena itu terjemahan dari Bu Keisa padahal orang Arab gak ada yang bilang Umi Keisa kalau Umi itu pakai kunyah gitu loh siapa nama anaknya jadi dipanggil misalnya nama anaknya Ahmad Umi Ahmad kalau nama anaknya Aisyah Umi Aisyah gitu loh jadi pakai kunyah jadi apa meng-arabisasi bahasa Bu misalnya Bu Susi Bu Santi Bu Ati jadi Umi Ati Umi Susi Umi segala macam jadi walaupun ya dalam pergaulan biasa-biasa aja lah musyahafil istilah gak perlu terlalu kaku dalam sebuah istilah tapi intinya normal-normal aja juga boleh normal-normal aja tapi tetap sopan misalnya kalau lebih tua Antum panggil Antum jangan panggil Ente gitu loh Antum punya teman pengajian usianya udah 65 tahun 67 tahun gitu loh Pak Ente dari mana Pak? Kan gak cocok gak sopan Ente Ente gitu loh Antum bilangnya ya paling gitulah ya cukup kita sudahi terima kasih banyak jazallah khairan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taka terima kasih Terima kasih.